Intro Oke halo what's up guys beli ini sama gue steven doonan di channel bodybuilder Hari ini kita bahas lagi suplemen kreatin Nah merek kreatin apa nih yang gue beli Merek ini gak ada di indoh makanya gue kasih tunjuk Kalau ada di indoh gue gak kasih tunjuk ke lo orang Kenapa gak gue kasih tunjuk? Karena kalau gue kasih tunjuk merek Satu Itu gak memberikan kalian pengetahuan apa-apa Gue tuh mau edukasi Jadi kalian kalau beli barang kalian bisa beli Lihat sendiri terus analisa sendiri Jadi gue disini akan sebut Kenapa apalagi untuk kreatin Gak butuh gue sebut-sebut merek temen-temen ya Karena kreatin itu bisa dibilang itu cuma kayak Barang kimia yang diekstrak dari sebuah makanan Gue lupa ini itu diekstraknya dari apa ya Gue lupa Sorry Tapi yang pasti Kebanyakan merek indoh kalau gue lihat udah cukup oke Jadi kalau misalnya lo beli Beli aja yang mereknya tuh gak cacet-cacet amat Terus kalau udah harganya murah Kalau gue bilang begitu Kalau misalnya lo mau beli yang non merek Nah gue sendiri gue gak berani Jadi mungkin lo beli yang mereknya lumayan aja Yang gak jelek-jelek amat maksud gue Terus kalau udah apalagi sudah BPOM Dan nutrition factsnya jelas Dan kalau udah jangan cari yang proprietary blend Sorry gue salah ngomong gitu tadi ya Gue tau Proprietary blend Atau gimana tuh sana Pokoknya yang kayak campuran gitu Tapi di dalamnya nih Di nutrition factsnya Gak ditulisin kreatinnya tuh berapa gram per serving Per serving itu maksud gue per saji ya Per saji itu satu ini nih Satu sendok seperti ini Yang gue mau bahas hari ini Topiknya tuh bukan Dasar-dasar sosial kreatin Tapi Apa yang terjadi saat lo berhenti konsumsi kreatin Nah jadi ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke gue Maupun di instagram Di tiktok Ataupun di youtube Karena orang pada suka banget sama kreatin Karena Pasti disini iklannya adalah Sudah dibuktikan dari berbagai penelitian Kalau kreatin tuh sangat berfungsi Untuk menaikkan kekuatan Straight Oto Nah Padahal sebenernya itu terlalu direbe-lebihin Sebenernya Ya lo minum kreatin pun Gue sudah berkali-kali jelaskan Lo hanya akan melihat hasilnya itu Sepuluh tahun ke depan Bertahun-tahun ke depan Karena inget Ini itu gunanya Seperti yang gue sudah pernah jelaskan Lo minum Itu dari satu set lo jadi lebih kuat Satu sampai dua reps doang Dan itu bukan satu RM ya Bukannya lo powerlifting Lo tadinya 250 Lo bisa jadi 270 Kagak? Bukan Ya Tapi itu adalah kayak misalnya lo bisa Bench press bisa 40 kilo bisa 12 kali Dengan kreatin di kondisi yang sama nih Kalau dia udah tersaturasi di badan lo Lo bisa jadi 13 reps Bisa 14 reps Seperti itu Jadi efeknya itu 2 reps tambahan di belakang Terus kalau lo total nih Dalam misalnya lo ngerakuin Sekali latihan misalnya aja ya 15 set Berarti lo dapet tambahan 30 reps doang Nah 30 reps itu Nah 30 reps itu lo jumlahin terus Dari minggu ke minggu 30 persesi 30 30 30 Itu akan bisa lo liat hasilnya Di masa depan Nah tapi sekarang pertanyaan gue Kalau lo gak pengen kreatin Lo kurangin 30 nya Lo tetep sehari kan ngelakuin 12 reps Nah 12 Lo kalin 4 set 48 reps Iya kan Jadi lo bisa liat Tanpa kreatin pun Lo akan bisa bertumbuh dengan Bagus Karena apa? Karena tetep basis utamanya Latihan lo yang biasa tanpa kreatin Kreatin cuma bantu 2 Sedangkan latihan lo Ngasih lo 48 reps Ngasih lo 12 reps per set 12 reps per set Lo pake kreatin Cuma nambah 2 Reps Belum tentu nama 2 Kadang 1 Tergantung dari lo nya Kalau lo udah mau go failure Ah gak lah Gak berfungsi juga Jadi inget Utamanya Latihan lo yang biasa Oke? Nah Gue mau ceritain pengalaman gue Jadi gue ini kemarin berhenti minum kreatin Kenapa? Karena gue udah pesen kreatinnya lewat online Tapi Di tengah jalan Ini gue lagi di luar negeri ya Di China Covidnya melanda Nah dulu disini parah banget 2 bulan lalu Kalau ada yang kena covid Satu gedung di lockdown Nah waktu itu Bener-bener kotanya nih Di lockdown semua Jadi yang mau nganter ini Nggak ada Jadi nggak bisa nganter ini Nah gara-gara itu Barang gue nyangkut Udah 2 minggu Barangnya akhirnya ketinggalan Di hotel gue yang sebelumnya ya Di kota sebelumnya Jadi gue harus balik dulu ke hotel itu Baru gue bisa ambil barang gue Yang udah lama banget disitu Sumpah gue bakal balik ke hotel itu Kayaknya bakal bulan 3 Bulan Maret Jadi itu tuh lama banget Gue baru bisa Makanya gue beli lagi Nah Sebelum gue beli ini Waktu itu Banyak kejadian lah Pokoknya ya itu kejadian pertama Terus kedua gue ada beli ini Terus di kota baru gue disini Barangnya juga kena lockdown Yang nggak ada yang nganter Ya yang nganter lagi kena covid Gue nggak ada yang nganter gitu loh Jadi barang gue nyangkut Nah Karena itu gue waktu itu Sempat berhenti kreatin 1 bulan Nah gue kasih tau kalian langsung Secara simpel Yang terjadi pada gue adalah Gue langsung turun berat badan 2 kilo 2 kilo Dan pas itu gue malah seneng Karena aduh Gue nih padahal makan banyak nih Gue makan banyak ya disini Gue makan banyak Berat badan gue kok malah turun ini Nah Terus Kedepannya gue malah inget Oh iya gue kan berhenti minum kreatin Nah Itu memang salah satu yang kalian harus tau ya Jadi inget Tipuan kreatin adalah Dia itu narik air Bikin badan lo jadi lebih gede Otot lo lebih gede Karena apa dia masuk ke dalam otot lo ATP Itu bikin otot lo bisa menyimpan lebih banyak air Jadi kalo lo berhenti minum Otomatis air di dalam badan lo akan berkurang Jadi Makanya Gue kurangnya 2 kilo Lo mungkin bisa kurang 1 kilo Kalo lo badan lo kecil Bukannya gue bilang badan gue gede Bukan ya Gue cuma ngomong berdasarkan pengalaman 2 kilo Tapi pokoknya Kurangnya sekitar 1-2 Nah Itu kalian jangan tertipu Itu bukan Berat Lemak Bukan Ingat ya Kalian jangan pikir Kalian lagi diet Kalian beri kreatin kurang 2 kilo Itu lemak Bukan Bukan Beneran bukan Itu juga bukan Lemak Itu juga bukan air Yang ada di bawah kulit Yang bikin otot itu jadi keliatan basah Seperti ini Bukan Bukan ya Kreatin airnya di dalam otot Jadi dia gak bikin lo basah Kalo lo ada denger orang Yang bilang kreatin harus berhenti Pas lagi cutting Karena bikin basah Lo jauh-jauh dari orang itu Itu asal ngomong orangnya ya Kalian boleh cek juga Selain daripada yang gue omong Ingat Siapapun itu yang ngomong Cek sendiri di internet Dari orang yang Di bidangnya Ya Termasuk dari gue ngomong nih Termasuk dari gue ngomong Lo dengerin dari researcher Researcher ya Bukan dari orang-orang awan PT gym Yang kayak gue begini Influensivitas Bukan bukan Ya gue disini hanya mengarahkan Tetep Lo harus bikin keputusan sendiri Dengan Lo cari di internet Lagipula carinya juga gampang kok Jadi lo pas cutting Gak usah berhenti kreatin Justru kalo lo berhenti kreatin Lo akan jadi lebih kecil Karena apa Lo ototnya Airnya berkurang Jadi makanya Lo kalo misalnya minum kreatin Jangan di stop Kecuali lo mau pensiun gym Ya Dan lo gak serius gym Hanya di dua kemungkinan itu Dimana lo Mau stop kreatin Dan kalo lo sakit ginjal Sorry Tiga jadinya Karena apa Kalo mis Seperti yang gue bilang Ini hasilnya akan bisa diliat Sepuluh tahun mendatang Sepuluh lima tahun mendatang Tiga tahun mendatang Tiga tahun mungkin lo udah bisa liat Hasilnya Lebih gini dikit Kayak maksudnya Enem Hasilnya enam Lo dapet hasil tujuh Kalo misalnya lo pengkreatin Atau lo dapetnya sekitar Enem setengah Enem koma tiga Eh seperti itulah Pokoknya kecil Kecil banget Sumpah Jadi Orang-orang yang minum ini Itu yang kayak gue Yang otaknya otot Jadi maksudnya Gue pokoknya mau hasil terbaik Lima persen Tiga persen Gue gak peduli Yang penting gue mau Gue rela Buang-buang duit Untuk itu Kreatin cocok untuk orang Seperti itu Kalo untuk lo yang ngegymnya Untuk kesehatan Untuk ngegym untuk badannya keliatan Fit Yang penting badannya keliatan oke Lo gak butuh kreatin Jujur Lo gak butuh kreatin Gak butuh Jujur lo kayak gue Yang gue bilang tadi Otak lo otot Kayak gue Oke Jadi Itu yang akan terjadi Di saat lo berhenti kreatin Ya Dan kedua Bang Kan kreatin meningkatkan power Jadi kalo misalnya gue berhenti kreatin Gue jadi lemah Jujur Gue gak ngerasa bedanya sama sekali Makanya udah gue bilang Tambahan 1-2 repetisinya itu Gak jelas Hanya di Di iming-iming otak lo doang Tapi pas lo praktek Kalo lo prakteknya serius Kalo lo memang Go failure-nya go failure Lo gak akan Lo gak akan tau Lo itu pake kreatin Tau gak sebenernya Karena Tiap minggu lo selalu Incer kenaikan gitu loh Jadi kayak Tanpa kreatin pun Lo akan selalu Mengincer kenaikan Gitu Jadi kayak Gue gak merasa Ada yang terjadi Di dalam performa gue Yang gue terjadi Gue rasakan adalah Gue menjadi lebih kecil Pas gue di kaca Beneran Dan ini abis gue udah mulai konsumsi lagi Gue memulai keliatan Uh badan gue agak lebih Buff dikit nih Nah Itu kadang-kadang Hal yang diinginkan oleh orang-orang Karena nambah gede dikit Sekitar 0,5 Inci Kalo gue ukur ya Dikit sekali Tapi Itu menurut gue Bukan hasil Itu hanya karena Airnya bertambah Jadi untuk kalian yang badannya gendut Kalian gak akan menjadi Lebih brotet Enggak Enggak Kalian akan keliatan lebih besar Tapi basah Karena dari awalnya Memang kalian sudah gendut Jadi Makanya menurut gue Kalo itu dibilang sebagai hasil Menurut gue bukan Itu cuma efeknya aja Ya efeknya itu Bikin kalian lebih gede Tapi kalo misalnya kalian gendut Ya gak akan keliatan bedaannya sih Menurut gue ya Karena tetep aja otot kalian Ketutupan lemak gitu Kayak gue gini Ototnya basah Gini gak keliatan otot Pas lo kering Baru dia akan Agak keliatan lebih sedikit Gede Oke Sampai sudah videonya Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di like Share Dan juga di subscribe I'll see you guys next video Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa beli kreatin yang ini Enggak lah Lo gak lupa bisa beli yang ini Karena disini gak ada dindo Ya sama aja ini Kayak kreatin dindo Sama beneran Ini cuma Pure kreatin monohydrate Nih lo bisa baca See you guys next video Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di like Share dan di subscribe Online kocheng ada link Di bawah spesifik Indonesia Dan See you guys next video Bye bye Stop Terima kasih.